Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar mendesain sebuah promosi dengan aplikasi Canva. Langkah pertama, pastikan smartphone sudah terhubung dengan koneksi internet. Langkah kedua, untuk dapat masuk ke aplikasi Canva, kita harus login dengan memilih salah satu menu pilihan yang ada. Dalam tutorial ini saya login dengan akun Google. Langkah ketiga, masukkan kata kunci dalam pencarian. Misalnya promo makanan. Di sini saya pilih tema yang bertanda gratis untuk tema tanpa biaya. Langkah keempat, setelah menemukan tema, pilih edit untuk mengedit promosi sesuai keinginan kita. Untuk mengubah tulisannya, langsung saja kita klik pada tulisan yang ingin dirubah. Untuk merubah warna, pilih dan klik pada kotak ini. Menurut saya tulisan masih kurang jelas karena warna background terlalu banyak warna. Jadi saya akan menambahkan sebuah background lagi supaya tulisan lebih jelas terlihat. Untuk menambahkan background, teks, video, dan lainnya. Pilih dan klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Saya akan menambah background dengan menu ilustrasi. Untuk meletakkan background di belakang tulisan, pilih dan klik menu titik tiga. Kemudian pilih menu ini, sampai tulisan terlihat di atas background. Untuk membuat background transparan klik backgroundnya, kemudian ubah di sini. Pilih dan klik tanda plus yang ada di atas background. Untuk memperbesar tulisan, klik tulisannya terlebih dahulu, kemudian klik angka. Selamat menikmati. Langkah kelima untuk mendownload klik menu ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hasilnya akan terlihat di galeri foto. Selamat menikmati. Selamat menikmati.